Intro Halo Sobat Arjo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat? Harus dong! Kak Lisa hari ini bakal bacain 7 berita teratas dan informasi menarik lainnya dari harianjogja.com edisi Selasa 19 Juli 2022 Nah, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja baca berita yang pertama Pemerintah daerah siapkan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur daerah istimewa Yogyakarta Pembahasannya dilakukan karena akhir masa jabatan gubernur dan wagup DIY yang akan habis pada Oktober 2022 mendatang Selain dieksekutif, rangkaian pembahasan juga dilakukan di legislatif melalui rapat paripurna yang diharapkan selesai pada pertengahan Agustus 2022 Sekretaris daerah-daerah istimewa Yogyakarta, Kadarmanta Baskara Aji menyatakan Pemda DIY sudah menerima surat dari DPRD DIY terkait akan berakhirnya masa jabatan gubernur dan wagup DIY pada 20 Juni 2022 lalu Surat itu disampaikan oleh Sekretariat DPRD DIY kepada Pemda DIY di Kepatihan Yang ditujukan kepada pertama ke gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X Dalam hal ini Kraton Nga Yogyakarta Hadiningrat Dan wakil gubernur DIY KG PAA Pakualam X Dalam hal ini Puro Pakualaman Kedua, Bos IMF meminta Indonesia hanya subsidi rakyat miskin saat ekonomi sulit International Monetary Fund atau IMF meminta Indonesia tidak memberikan subsidi secara umum Karena orang-orang kaya dapat turut menikmatinya Supaya perekonomian dapat tumbuh optimal di masa sulit Subsidi harus fokus menyasar masyarakat miskin dan rentan Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgiva Ketika mengunjungi Pusat Perbelanjaan Sarinah pada Minggu 17 Juli 2022 Dia hadir bersama Menteri BUMN Erick Thohir Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno Selanjutnya, pendaftaran bakal calon lurah dibantul ditutup Ada satu kelurahan bercalon tunggal Pendaftaran bakal calon lurah sudah ditutup pada 15 Juli lalu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan DPMK Bantul Sebagai penanggung jawab pemilihan lurah atau pilur serentak Mencatat ada 80 bakal calon lurah yang mendaftar Dari total 21 kelurahan yang menggelar pilur serentak Ada satu kelurahan yang hanya memiliki satu bakal calon lurah Yaitu Kelurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Berita selanjutnya 20 ton gas bersubsidi diselundupkan Polisi tangkap dua tersangka baru Direkturat Resurs Kriminal Khusus Polda Jawa Barat menangkap dua tersangka baru Kasus penyelundupan truk tangki pengangkut LPG bersubsidi Seberat 20 ton di Kabupaten Subang, Jawa Barat Wakil Direktur Resurs Kriminal Khusus Polda Jawa Barat AKBP Roland Ronaldi mengatakan Kedua tersangka baru itu berinisial DS dan AF Yang berperan menjalankan truk tangki tersebut Dengan ditangkapnya DS dan AF Kini total ada empat tersangka dari kasus tersebut Adapun, truk tersebut dibawa kedua tersangka ke TKP Yang berada di kawasan Patok Besi Kabupaten Subang Di lokasi tersebut, LPG bersubsidi dari truk tangki Dipindahkan ke tabung 50 kg Yang diduga akan dijual dengan harga non-subsidi Berita selanjutnya Gegara Pantai Depok Kurakuranda Sebagian wisatawan batalkan kunjungan ke Bantul Kunjungan wisatawan ke sejumlah objek wisata Yang dikelola pemerintah Kabupaten Bantul Terus mengalami penurunan pasca libur sekolah Selain itu, adanya gelombang tinggi Di sepanjang pantai selatan Bantul Juga turut mempengaruhi kunjungan wisatawan Bahkan, ada beberapa wisatawan Yang membatalkan kunjungan ke objek wisata Di bumi Projo Taman Sari Kepala Seksi Promosi dan Informasi Wisata Dinas Pariwisata Bantul Markus Purnomo Adi mengatakan Sejauh ini, fenomena gelombang tinggi Di laut selatan Bantul Tidak terlalu berpengaruh Namun, memang ada yang membatalkan kunjungan Tapi bukan terombongan bus pariwisata Melainkan kunjungan beberapa orang saja Kabar berikutnya datang dari Pawai Allegoris Harmony of Patirtan Para seniman yang berasal dari berbagai wilayah di kotak Jogja Menunjukkan aksinya dalam kegiatan Pawai Allegoris Harmony Jogja Kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata Kota Jogja tersebut Dilaksanakan pada Sabtu 16 Juli 2022 Di Dermaga Cinta Giwangan Pawai Allegoris Harmony Jogja merupakan branding Yang diusung sebagai kegiatan destinasi atraksi wisata Dan daya tarik objek wisata di wilayah Kota Jogja Untuk tahun ini, pawai diadakan dengan menggunakan rakit Yang menyusuri Sungai Gajah Wong Sejak jembatan Tegal Gendu Menuju Dermaga Cinta Giwangan, Umbul Harjo Breaking News Remblong Truk Pertamina tabrak pemotor 8 orang dikabarkan tewas Truk PT Pertamina Persero berpelat nomor B9598E Menabrak sejumlah pengendara sepeda motor dan mobil Di jalan alternatif dari Cibubur ke Cilengsi, Kabupaten Bogor Kepala Induk Patroli Jalan Raya Tol Jagorawi AKP Budi membenarkan insiden kecelakaan yang viral Di media sosial tersebut Menurut Budi, truk milik PT Pertamina itu Diduga mengalami remblong Dan menabrak sepeda motor dan mobil Yang tengah berhenti karena lampu merah Selain tujuh berita teratas tadi Kalisa punya informasi menarik Yang sama pentingnya nih buat Sobat Harjo tahu Siapa yang gak tahu tanaman lidah buaya Pasti tahu lah ya Nah kali ini Kalisa mau bagi-bagi info Tentang manfaat dari tanaman yang satu itu Lidah buaya atau alobarbadendis adalah tanaman obat populer Yang telah digunakan banyak orang selama ribuan tahun Dikenal dengan daun hijaunya yang tebal Runcing dan berdaging Yang dapat tumbuh hingga sekitar 30 sampai 50 cm panjangnya Berikut 8 manfaat kesehatan potensial dari lidah buaya Dilansir dari Medical News Today Yang pertama lidah buaya mengandung senyawa tanaman yang sehat Lidah buaya dapat membantu mengobati luka kulit Setiap daunnya mengandung jaringan berlendir yang menyimpan air Dan ini membuat daun lidah buaya menjadi tebal Jaringan berisi air ini adalah gel yang mengandung sebagian besar senyawa bioaktif Bermanfaat dalam tanaman termasuk vitamin, mineral, asam amino, dan antioksidan Yang kedua memiliki sifat antioksidan dan antibakteri Antioksidan penting untuk kesehatan Gel lidah buaya mengandung antioksidan kuat Yang termasuk dalam keluarga besar zat yang dikenal sebagai polifenol Polifenol ini bersama dengan beberapa senyawa lain Membantu menghambat pertumbuhan bakteri tertentu Yang dapat menyebabkan infeksi pada manusia Manfaat yang ketiga adalah mempercepat penyembuhan luka Kita paling sering menggunakan lidah buaya sebagai obat topikal Mengoleskannya ke kulit daripada mengonsumsinya Faktanya lidah buaya memiliki sejarah panjang dalam mengobati luka luar Terutama luka bakar termasuk terbakar sinar matahari Lidah buaya efektif untuk luka bakar tingkat pertama dan kedua Manfaat yang keempat mengurangi plak gigi Kerusakan gigi atau penyakit gusi adalah masalah kesehatan yang sangat umum Salah satu cara terbaik untuk mencegah kondisi ini adalah Dengan mengurangi penumpukan plak pada gigi Nah obat kumur lidah buaya sama efektifnya nih Dengan klorheksidin dalam mengurangi plak gigi Yang kelima membantu mengobati saryawan Penelitian telah menunjukkan bahwa pengobatan lidah buaya dapat mempercepat penyembuhan saryawan Gel lidah buaya tidak hanya mempercepat penyembuhannya Tetapi juga mengurangi rasa sakit dari saryawan Manfaat yang keenam adalah mengurangi sembelit Lidah buaya juga dapat membantu mengobati sembelit Kali ini lateksnya yang memberikan manfaat Lateks adalah residu kuning lengket yang ada tepat di bawah kulit daun Senyawa yang bertanggung jawab atas efek ini disebut Aloin atau Barbaloin yang memiliki efek penyembuh Manfaat yang ketujuh Dapat memperbaiki kulit dan mencegah keriput Mengonsumsi gel lidah buaya secara oral Meningkatkan produksi kolagen Dan meningkatkan elastisitas kulit selama periode 90 hari Hal ini dapat membantu kulit mempertahankan kelembapan Dan meningkatkan integritas kulit yang dapat bermanfaat bagi kondisi kulit kering Manfaat yang terakhir adalah menurunkan kadar gula darah Orang terkadang menggunakan lidah buaya sebagai obat diabetes Karena dapat meningkatkan sensitivitas insulin Dan membantu meningkatkan manajemen gula darah Lidah buaya dapat bermanfaat bagi penderita pra diabetes Atau diabetes tipe 2 Karena efeknya pada kontrol glikemik Namun pada para ilmuwan saat ini Tidak merekomendasikan penggunaan lidah buaya Untuk tujuan obat diabetes Nah itu dia 8 manfaat lidah buaya yang penting untuk kesehatan tubuh Sobat Harjo Tertarik memakai lidah buaya untuk apa nih? Informasi tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini Kali saya ingetin lagi Buat like, komen, share, follow Semua akun media sosial Dan subscribe youtube channel Harian Jogja Hari ini Kalisa pamit Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton!